Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memasukkan subtitle atau mungkin menggunakan subtitle pada film atau mungkin ya apa kayak video gitu lah ya intinya video pendek atau mungkin film panjang kayak Avenger gitu atau mungkin apapun itu namanya terserah kalian Sebenarnya gampang banget ya kalau misalnya kalian contohnya mendownload film yang bajakan gitu ya yang apa sih yang gak kalian beli juga ya dan subtitlenya gak ada atau mungkin kalian misalnya download Bluray dan gak ada subtitlenya dan kalian tidak mengerti ya Kalian bisa download subtitlenya tapi kalau misalnya kalian gak tahu caranya sebenarnya gampang banget kalian cukup putar di media player klasik ya kalau saya cobanya di media player klasik Tapi kalau misalnya kalian mau nyoba di PLC juga gak tahu saya cara masukin subtitlenya gimana tapi disini saya menggunakan media player klasik ya sekali lagi saya menggunakan media player klasik Nah disini saya menggunakan contohnya untuk videonya disini saya akan menggunakan hasil record disini nah disini saya akan memasukkan disini ya kan Disini kita akan buka video ya kan nah cuman disini untuk yang media player ini Windows media player ini nggak ada pilihan untuk masukin subtitle ya Nah jadi nggak ada masukin subtitle jadi disini kita akan membuka menggunakan MPHC ya atau mungkin media player klasik Nah disini kita akan post saja ya kan disini kita akan file dan disini kita akan subtitle dan disini kita akan load subtitle ya atau mungkin CTRL untuk shortcutnya Nah disini kita akan download dan disini kita akan masukin file subtitle mana gitu ya atau mungkin kalian nyimpan file subtitlenya itu dimana Jadi jangan misalnya kalian download filmnya atau mungkin kalian memutar film Conjuring misalnya dan kalian menggunakan subtitle Avenger gitu ya Nggak akan nyambung gitu ya jadi ya ya pastiin kalian menggunakan subtitle yang tepat gitu ya contohnya disini dan disini kita akan open gitu ini saya hanya sebagai contoh doang sih ya dari video yang kemarin juga enggak ada dan disini kita akan play Hai kini ada nggak tuh ini cuma 9 detik Pak eh ini subtitle-nya kalau nggak salah saya input 12 detik gitu nah disini kita akan melihat gitu ya disini kita akan melihat disini oven with dan MPHC ya kan nah disini kita akan ke file kita akan subtitle slot subtitle dan sini kita akan ke download ke sub dan kita akan open eh sini kita akan 35 detik video ini dan subtitle-nya akan muncul di menit 12 nah disini subtitle-nya ya subtitle saya ini nah jadi ini subtitle-nya saya bikin dan nah disini juga ada subtitle-nya nah dan subtitle-nya nanti akan muncul kok ya dan kalau misalnya subtitle-nya misalnya subtitle-nya itu apa eh mau dihapus gitu ya cara menghapusnya gimana ya kayaknya cukup di exit aja ya di exit lalu kita buka lagi videonya tapi membukanya menggunakan MPHC open with MPHC MPC sih MPHC beda ya sini kita akan menit 12 atau detik 12 dan enggak ada subtitle-nya dan kalau misalnya mau dimasukin subtitle-nya cukup file dan masukin subtitle dan load subtitle lalu tinggal ya udah tinggal nonton gitu ya kalau misalnya kalian mau ada subtitle-nya cuman kalau misalnya kalian mau lebih jago bahasa Inggris ya saya saranin jangan pakai subtitle-nya tapi terserah juga sih buat belajar ya bodoh amat lah ya dan ya jadi cukup segitu dong video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Reda Tukar berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax